Nah kemudian juga lebih jauh dari itu, hari ini anggota kami sudah banyak yang terdampak daripada Undang-Undang 11 Tahun 2020. Kita akan dengarkan dulu beberapa pandangan. Di sini hadir Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pemerintah Metal Indonesia, SPMI, yang tersebar di 24 provinsi beranggotakan lebih dari hampir 300 ribu orang pekerja di industri elektronik, industri logam dasar baja, otomotif, dan industri-industri lainnya, perkebunan. Dan Bung Riden ini, biasa saya memanggil, adalah salah satu orang yang juga mengajukan gugatan uji formil terhadap MK, terhadap Undang-Undang Non-Percipta Kerja di Mahkamah Konstitusi dengan kuasa hukum Syed Salahudin. Kita dengar 5-7 menit pandangan Bung Riden berkenan dengan Omnibus Law ini dan mengapa Bung Riden mengajukan uji formil. Bung Riden silahkan waktu Anda 5-7 menit. Ya, terima kasih penyusaha dan para pendengar di media KSP ini. Saya Riden Hatam Aziz, salah seorang yang mengajukan gugatan uji formil di Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu hal yang paling mendasar, yang paling fundamental kami melakukan uji formil ini. Pertama, saya salah seorang dengan kawan-kawan yang lain yang ikut dari awal, yang bersama tahu persis bagaimana proses pembentukan atau pembuatan undang-undang yang pada akhirnya oleh pemerintah dikasih nomor, nomor 11 tahun 2020. Proses yang sangat tidak fair, proses yang sangat tidak memenuhi unsur-unsur, kaida-kaida apa yang sudah ditetapkan dalam bagaimana cara membentuk undang-undang di Republik Indonesia ini. Nah, kemudian juga lebih jauh dari itu, hari ini anggota kami sudah banyak yang terdampak daripada undang-undang 11 tahun 2020. Nah, Bung Riden, maaf saya potong, menarik tuh. Bung Riden tadi mengatakan, di tengah Omnibus Law belum bisa menjawab tantangan akan menarik investasi, kata Bang Reza Ramli. Dan juga malah membuat nasib buruk terkurung, Bung Riden punya fakta-fakta dan data bahwa beberapa isi pasal-pasal Omnibus Law itu ternyata sudah berjalan. Digunakan dimanfaatkan perusahaan, bisa dielaborasi lebih depan, Bung Riden. Contoh kasus di Tangerang, salah satu PT, dia sekarang sudah mem-PHK anggota kami dengan alasan kondisi perusahaan tidak baik, produksinya berkurang, padahal proses pilingnya belum berjalan. Proses pilingnya belum berjalan, tapi dia sudah menawarkan kepada para pekerjanya, hanya mendapatkan 0,5. Ya, tentang peserta itu. 0,5 aturan? Ya, 0,5 aturan. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Nah, ini padahal perusahaan itu secara umum, memang betul ada sedikit penurunan. Tapi kan kalau yang namanya, yang di 11 tahun 2020 tadi, kan dinyatakan Pak Edith dulu. Ini belum dinyatakan Pak Edith pun, dia sudah menawarkan itu. Pak Edith, sudah Pak Edith. Pak Edith, sama 0,5 kali tadi. Nah, ini faktanya ya, ini faktanya. Kemudian juga ada, ya beberapa perusahaan juga di Tangerang, dia saya sebut di Tangerang, ya juga melakukan penawaran-penawaran dengan tanya petik ya, menakut-nakuti, nanti omnibus law juga seperti ini, omnibus law kesamanya hanya seperti ini, daripada nanti akan mendapatkan lebih sedikit, kan gitu. Maka, kesamanya lebih sedikit, maka sebaiknya sekarang saya lebih bagus, saya kasih hanya mendapatkan satu kali peraturan undang-undang. Dan setelah dia dipecat, dia akan kembali. Dengan status kontrak. Nah, dengan demikian, maka itulah latar belakang, kenapa saya dan beberapa rekan, empat orang, mengajukan uji formil ini. Karena itu sudah terdampak, secara konstitusional, dan merugikan, sangat, ya, kalau bilang merugikan, sangat-sangat merugikan, ya, terhadap undang-undang sebelas 2020. Padahal logikanya adalah, karena undang-undang ini masih disengketakan oleh semua pihak, maksudnya dari pihak buruk, seharusnya kan tidak berlaku, minimalnya tidak berlaku, secara umumnya. Kita, saya paham, memang itu sudah menjadi hukum positif. Tapi ketika sesuatu yang masih disengketakan, dan itu setidaknya harusnya di-reng dulu. Harusnya menunggu hasil keputusan dulu, dari paham apa itu, maka apa itu, sih. Kemudian, saya kasih lagi, pertanyaan yang menarik adalah, kenapa sih outsourcing itu disorot sekali oleh kalangan buruh? Apa kerugian-kerugian buruh yang, apa namanya, bekerja melalui outsourcing? Apakah dia harus membayar, apa? Bisa di-rengurasi? Sebetulnya, terkait dengan pasal outsourcing ini, waktu proses undang-undang 13-2030 pun, kami sudah sangat menolak. Kami sudah sangat tegas menolak tentang outsourcing itu. Kenapa? Karena yang pertama adalah, kami ini hubungan kerjanya tidak langsung kepada si pemilik pekerjaan. Pemilik kerja, jadi kami ini di, apa namanya, di, melalui agen. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang fundamenta, konteks hubungan kerja itu yang paling prinsip adalah status. Status hubungan kerja. Nah, jadi kalau status kami adalah outsource, dengan agen itu, maka sangat-sangat lemah. Kalau ibarat saya selalu mengilustrasikan, ibarat bangunan itu, status itu fondasi. Status hubungan kerja itu fondasi. Kalau fondasinya kuat, fondasinya bagus, otomatis ke atasnya bangunan yang lain juga bagus. Bagaimana dengan upahnya, Bu? Nah, tadi yang saya bilang, karena statusnya ini sangat lemah, maka terkait dengan upahnya, Bu, itu sangat rentan. Hanya sebagian kecil saja, ketika hubungan kerjaan outsourcing, dia mendapatkan upah UMK. Apalagi upah UMK saja, karena masih dipotong. Nah, ini saya bicara, sudah masuk kerja. Apa kemudian kalau mereka masuk, bayar? Ya, ini saya mau masuk ke sana. Proses memasuknya, aku sudah harus bayar. Berapa itu ya, kira-kira? Ya, sekarang, kalau saya dapat cerita dari kawan-kawan di lapangan itu, kisaran. Ya, kisarannya antara 2 sampai 4 juta. Jadi, tergantung juga perusahaan yang disasar. Itu minimalnya 2 sampai 4 juta. Dan mereka dikontrak berapa lama? Oleh agen outsourcing. Nah, 2 sampai 3-4 juta tadi. Nah, rata-rata itu yang paling lama adalah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi, artinya, kalau dia membayar katakanlah 4 juta, kemudian UMK-nya rata-rata juga kalau ditanggang, itu sekarang 4 jutaan. Kalau dia bekerja 6 bulan, maka sesungguhnya dia hanya mendapat upah 5 bulan. Ya, ya. Hanya mendapatkan upah 5 bulan. Nah, artinya 1 bulan itu untuk membayar potongan, ya. Ya, potongan tadi. Maka, sekali lagi, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan, sangat rentang sekali kalau hubungan kerja melalui outsourcing tadi, melalui ABM. Itulah tambahan atau itulah faktor-faktor lainnya yang kita menolak Undang-Undang 11 tahun 2020. Maka, itu yang menutup kemungkinan, kita pelajari beberapa pandangan-pandangan buru. Omni Buslaw ini membuka ruang pemagangan jauh lebih rendah yang dengan kedok pemagangan sebenarnya mereka adalah outsourcing. Apa benar di lapang begitu, Bu? Ya, melihat fakta-fakta yang ada pasca di saatannya Omni Buslaw 5 Oktober 2020, itu per Desember 2020 kami sudah menemukan yang fakta-fakta di lapangan bahwa pemagangan dengan alih-alih pemagangan, alih-alih menaikkan skill, tapi sesungguhnya dia bekerja di lapangan. Kemudian juga outsourcing, ya, outsourcing sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan. Ya, karena kan di Omni Buslaw 11 tahun 2020 itu jenis pekerjaan tadi sudah tidak ada dibatasi seperti 13 tahun 2020, ya. Artinya, mereka sebenarnya outsourcing, tapi menggunakan label pemagangan. Ya, dan hanya dibayar apa kemudian berbicaraan lainnya? Ya, kalau yang fakta yang kami temukan, misalkan di Kerawang, ada juga di Bekasi, dan juga ada di Serang, ya, itu mereka istilahnya disebutnya uang sakit. Ya, ini lebih parah lagi, lebih parah lagi dalam artian, yang dia lakukan, walaupun dia statusnya magang, adalah sama dengan orang yang bekerja di situ. Oke. Nah, ini kenapa kami sangat keras menolak pindah-undang 11 tahun 2020. Karena dampaknya sudah kami rasakan sekarang, dampaknya sudah kami rasakan. Riden Hatam Aziz, Presiden DPP SPMI. Terima kasih, Bu Riden Hatam Aziz.